Intro Ya saudara kembali lagi di Bincang Inspiratif Persoal saya Sidi Tanya Dan kali ini tentunya Pasti Bincang Inspiratif selalu menghadirkan narasumber yang bisa memberikan kita inspirasi Yaitu dengan salah satu narasumber saya Saat ini Kamu saya yaitu Bupati Tulang Bom Barat Umar Ahmad Pak, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Terima kasih sudah menyempatkan kami untuk datang Kemudian juga Bapak Ju sudah bersedia untuk berbagi inspirasi bersama kami Iya terima kasih Pak Umar Ahmad adalah seorang Bupati yang masih terpilang cukup muda lah Pak ya Kalau di Provinsi Lampung Tulang Bom Barat Kemudian apa yang anda pikirkan Akhirnya ketika anda melangkah Untuk menjadi pemimpin di Tulang Bom Barat Pak? Apa yang anda pikirkan saat itu? Kalau bicara dipikirkan Sebenarnya saya itu kan Kehadiran di Tulang Bom Barat itu karena faktor kebetulan Kebetulan? Kebetulan Jadi tanpa settingan gitu ya Tanpa settingan jadi kebetulannya gini Kenapa saya bilang kebetulan? Karena tahun 2011 yang lalu saya menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Tulang Bom Barat Terus Bapak Haji Bahtiar Basri Itu ditugaskan oleh Gubernur Lampung untuk menjadi PG Bupati Tulang Bom Barat Terus kami Bismillah secara bersama maju di Tulang Bom Barat Tapi ternyata tahun 2014 Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak yang lain Mengizinkan gitu ya Bahwa Bapak Haji Bahtiar Basri Digandeng oleh Pak Rido Pikardo Jadi Gubernur Lampung Terus kemudian Pak Bahtiar Basri jadi Wakil Gubernur Dan Niat mereka berdua dihijabah Sehingga Mereka jadi dengan niatan itu Secara otomatis saya posisi jadi Wakil Bupati Langsung menjadi Bupati Tulang Bom Barat Nah makanya Saya Boleh dibilang Ya karena faktor kebetulan jadi Faktor kebetulan Jadi Bupati Nah Selama 2,5 tahun Kemarin Jadi Ini kan saya sudah Masuk di periode yang pertama Kemarin itu hanya melanjutkan karena Posisi Kurang dari 2,5 tahun Menjadi Bupati Tulang Bom Barat Jadi Dalam Di Undang-undangnya bahwa Posisi kurang dari 2,5 tahun itu Tidak dihitung Menjadi satu periode Satu periode Jadi Berarti emang saat ini periode pertama Bapak Periode pertama Nah di 2,5 tahun kemarin Kami banyak memfokuskan Untuk menyusun perencanaan-perencanaan Untuk pengembangan Tulang Bom Barat Baik perencanaan dan perkembangan Untuk Tulang Bom Barat Anda sebagai Bupati Termudah Kemudian juga dengan Tekad yang kuat Untuk membangun Tulang Bom Barat Kemudian Mimpi apa sih Yang ingin Anda wujudkan Di Tulang Bom Barat Seperti apa? Itu Bapak itu Kan Kami sering menyebutnya Sebagai wilayah bukan-bukan Wilayah bukan-bukan Bukan daerah lintasan Bukan daerah tujuan Jadi selama ini Tulang Bom Barat itu Tidak pernah mendapatkan Pengaruh kemajuan Karena berada di wilayah perlintasan Sebagaimana Maju dan pesannya Saya nyebut yang di Lampung Tumbuh dan berkembangnya Natar Tumbuh dan berkembangnya Bandar Gaya Tumbuh dan berkembangnya Unit 2 Di Tulang Bawa Mereka mendapatkan Pengaruh kemajuan Karena kebetulan Kawasan-kawasan itu Berada pada Lintasan Tengah dan Timur Sumatera Jadi karena orang Berlalu lalang Sebagai lintasan Mereka mendapatkan Kemajuan Tapi Tulang Bom Barat Tidak mendapatkan Kemeruntungan yang begitu Karena Tidak ada Satupun jalan negara Yang melintas Di Tulang Bom Barat Nah kemudian Tulang Bom Barat Juga bukan daerah tujuan Orang tidak mungkin Hadir ke Tulang Bom Barat Karena pengen Menikmati Sejuknya udara Karena Tulang Bom Barat Tidak punya gunung Orang juga Tidak mungkin Datang ke Tulang Bom Barat Karena pengen Menikmati indahnya pantai Karena Laut pun tidak punya Potensi tambang Tidak ada Jadi tidak mungkin Orang akan datang Ke Tulang Bom Barat Untuk Berinvestasi Di bidang pertambangan Misalnya minyak Gas Dan lain sebagainya Karena Semuanya tidak punya Nah jadi Tulang Bom Barat Adalah Daerah buka-buka Kesimpulan Jadi Kalau kita Kami berpikir keras Bagaimana Cara memajukan Tulang Bom Barat Jadi Segala sesuatunya Harus Memang harus Diupayakan oleh Kerja keras Dan keinginan yang keras Yang bisa dibuat Oleh manusia Nah oleh Karena banyak Perencanaan Perencanaan Yang kami lakukan Kami ingin Mendedikasikan Tulang Bom Barat Itu menjadi Daerah pendidikan Daerah seni Dan budaya Kemudian daerah industri Nah inilah Yang bisa Dibuat oleh Manusia Karena Indahnya pantai Mungkin dibuat oleh manusia Terus kemudian Sejuknya udara Bukan manusia Jadi memang Kalau Tulang Bom Barat Ini memang Mengupayakan Dan memberdayakan Manusia yang sedia Dan akhirnya Ketika Pak Umar Ahmad Mencoba untuk Menjadi Bupati Di Tulang Bom Barat Tersebut Dan sekarang Masih hitungan Satu periode Pak Seperti itu Baru jalan Ya baru jalan Satu periode Kemudian Apa saja Yang ingin Bapak Sampaikan kepada Masyarakat Atau himbawan Seperti apa Yang ingin Bapak Sampaikan ke masyarakat Untuk sama-sama Bersinergi Tentunya Untuk membangun Tulang Bom Barat Makanya kan Di gebrakan awal Kami Pengen menunjukkan Simbol-simbol Dari keinginan itu Nah oleh Karenanya Kami sudah membangun Komplek Dunia Aherat Kami menyebutnya Pembangunan Komplek Dunia Aherat Yang lebih dikenal oleh Sekarang ini Komplek Islamic Center Tulang Bom Barat Atau Komplek Masjid 99 Cahaya Asma Itu sebagai sebuah Karena itulah Standarisasi nanti Untuk membangun Manusia Tulang Bom Barat Membangun manusia Tulang Bom Barat Nah kenapa Saya cerita Kenapa Itu kita sebut Sebagai Komplek Dunia Aherat Karena Secara berdampingan Kita membangun Satu unit masjid Bergandengan dengan Pembangunan Satu unit Balai Adat Jadi filosofinya Hidup dikandung Adat Mati dikandung Amal dan Iman Jadi seimbang begitu ya Pak Seimbang Jadi ketika ada Urusan dunia yang Menyangkut seni dan budaya Itu diselesaikan Di Malai Adat Nah urusan Vertikal Nanti diselesaikan Di masjid Baik Luar biar sekali Pak Umar Ahmad Istimewa sekali Kami bisa datang dan hadir Untuk memberikan inspirasi juga Bersama dengan Pak Umar Ahmad Tapi kita akan sembuh lagi Pak Setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah di Bincai Inspiratif Kompas TV Lampung Sub indo by broth3rmax